Intro Brigade Al-Qaussam menghancurkan tank-tank pasukan IDF di wilayah Maghazi Al-Qaussam meledakan setidaknya 6 tank Israel di kamp pengungsi Maghazi tersebut Wilayah Al-Maghazi berada di Gaza Tengah dan saat ini menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan IDF dan juga Hamas Brigade Al-Qaussam juga menghancurkan seluruh bulldozer Zionis di Al-Maghazi dengan perangkat anti-tank mereka Tak hanya itu Brigade Al-Qaussam menargetkan tank Zionis Merkava hingga bulldozer militer D-9 Dengan peluru aliasin 105 di daerah Al-Batan Al-Samen di selatan kota Han Yonis Pejuang Palestina ini juga menargetkan pasukan infanteri Zionis dengan peluru antipersonil dan terlibat pertempuran menggunakan senapan mesin di daerah Serangan Brigade Al-Qaussam juga dilakukan dari wilayah Lebanon Brigade Al-Qaussam mengklaim telah membom barak militer Liam di Jalil Barat di wilayah utara Palestina yang diduduki dengan rentetan roket Sebanyak 20 roket yang dilujurkan dari Lebanon Selatan Secara bersamaan Brigade Al-Qaussam juga menyerang kerombolan tentara Israel di barat daya Gaza dengan rentetan roket Mereka juga mengklaim mengambil kedali atas drone Zionis selama misi pengintaian di timur Gaza Pejuang Brigade Al-Qaussam menargetkan markas komando musuh Zionis dengan peluru kendali mailuk ketah Di sekitar sekolah tinggi sains dan teknologi di selatan Han Yonis Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati